Sebenarnya Misioneris Sabirian tidak bercita-cita menjadi uskup, kami tidak memang menyediakan diri langsung, jadi kita tidak berpikirkan menjadi uskup segitu. Halo Sobat Kristian yang terkasih, balik lagi nih ke channel Youtubenya The Savier. Pada video kali ini, beda dengan video-video The Savier sebelumnya, bersama aku Paulisia Rosari Sregar bakal ngajak teman-teman sekalian buat ngobrol bareng dengan seseorang dalam tema OMK bertanya. Nah, tapi kita bakal ngobrol sama siapa ya? Pastinya bakalan ngobrol dengan seseorang yang sangat istimewa dan spesial. Udah pada tau belum nih, kita bakalan ngobrol sama siapa? Oke, aku bakalan bocolin sedikit ya. Pada tanggal 3 Juli 2021 kemarin, kita sudah mendapatkan kabar sukacita bahwa telah terpilihnya seseorang yang sudah kita doakan, kita nantikan, kita doakan bersama setiap hari minggu. Dan pada tanggal 7 Oktober 2021 nanti, beliau akan ditabiskan di gereja Katedral Padang. Nah, The Savier, OMK Paroki Santo Franciscus Assisi, berkesempatan nih buat ngobrol bareng beliau, mewakili teman-teman OMK keuskupan Padang lainnya. Pasti udah penasaran banget ya kita bakalan ngobrol sama siapa, oke? Nah, langsung aja nih kita sapa beliau udah ada di samping kiri aku. Beliau adalah Bapak Uskup Monsignor Vitus Rubianto Solehin SS. Halo Bapak Uskup, ini dia Bapak Uskup kita, gimana kabarnya Bapak Uskup? Baik-baik, terima kasih. Boleh dipakai lagi maskernya Bapak Uskup. Gimana kesibukannya belakangan ini Bapak Uskup mempersiapkan untuk penyambutan hari tahbisan? Ya, terutama saya sibuk mempersiapkan hati, mencoba mulai berkenalan dengan orang-orang yang nanti akan menjadi teman-teman dan rekan-rekan sepengembalaan, sepelayanan di Bapak Uskupan Padang ini. Iya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai hari hal tahbisan nanti ya Bapak Uskup. Juga dengan dukungan dari umat lewat kembang rohani untuk tahbisan Bapak Uskup nanti. Oke Bapak Uskup, mungkin kita mulai aja lagi ya. Teman-teman Sobat Kristiani udah pada nunggu pastinya. Aku bakal ngejelasin kalau kita ada beberapa sesi. Untuk sesi yang pertama nanti ada sesi perkenalan, jadi Bapak Uskup akan memperkenalkan diri. Lalu untuk sesi yang kedua, aku akan bacain sedikit nih fakta-fakta menarik tentang Bapak Uskup dan nanti Bapak Uskup akan mengklarifikasikannya kebenarannya seperti apa. Lalu untuk sesi yang ketiga, mungkin ini adalah sesi yang Sobat Kristiani tunggu-tunggu teman-teman OMK sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan langsung dijawab oleh Bapak Uskup sendiri. Begitu ya Bapak Uskup. Mungkin langsung kita mulai aja untuk sesi yang pertama, sesi perkenalan. Oke, kita langsung masuk aja nih ya Bapak Uskup. Mungkin tadi aku udah memperkenalkan nama Bapak Uskup, tapi mungkin teman-teman mau mengenal lebih dalam lagi Bapak Uskup itu siapa, lalu bagaimana riwayatnya hingga sampai hari ini bisa menjadi Uskup. Boleh Bapak Uskup dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih Sobat Kristiani. Nama saya Vitus Rubianto Solihin. Saya lahir di Semarang pada tanggal 15 November 1968 dari keluarga Kristiani. Bapak Mama saya, dulu anak-anak asrama yang dibina oleh brother dan sister, sehingga mereka kemudian menjadi katolik karena dulu mereka dari keluarga Buddha. Lalu dengan perkawinan Kristiani, anak-anak dibaptis sejak kecil gitu. Jadi saya empat bersaudara, saya anak nomor dua, kakak saya perempuan, adik saya perempuan, dan yang paling bungsu laki-laki. Jadi perempuan laki, perempuan laki. Dua pasang. Sampai selesai SD, saya di Semarang. Jadi bersama dengan Bapak Mama sampai akhirnya di menjelang ujian sekolah dasar itu, Bapak saya sudah sakit-sakitan. Lalu sebelum saya lulus kelas 6 SD itu, Bapak saya meninggal begini ya. Maka di situ membuat keluarga kami sedikit goncang dan krisis karena Bapak saya meninggal masih muda, umur 39 tahun. Lalu saya mencoba untuk tetap meneruskan sekolah di Semarang, SMP satu tahun di Domenico Savio dengan bantuan Bruder yang menjadi pengelola sekolah itu dulu, Bruder Vitus FIC itu. Yang saya anggap sebagai pakek saya sendiri karena Bapak saya dulu di asuk oleh Bruder ini waktu masih sekolah. Jadi itu jangan-jangan karena namanya Bruder Vitus makanya Bapak Posko Vitus juga. Nah di situ memang ada fotonya juga nanti, Bruder Vitus itu orang Belanda, misionaris dari FIC, jadi tinggal di Ambarawa, tapi sangat dekat dengan anak-anak yang alumni dari sekolah itu, si Louis Ambarawa. Jadi mereka masih terus beriuni, dulu waktu saya masih, maksudnya sampai saya sebelum berangkat ke Italia. Ya sudah Bapak saya meninggal, memang kami mengalami kesulitan ekonomi karena ditinggalkan oleh Bapak yang menjadi tulang punggung keluarga waktu itu. Maka saya dipindah ke Muntilan, dititipkan kepada kakek dan nenek saya untuk melanjutkan sekolah di Muntilan, di SMP Canisius. Yang memang terkenal sering banyak promosi panggilan dan banyak anak-anak yang mau menjadi pastor di situ. Maka saya juga terjaring dari SMP Canisius itu masuk ke seminari Menengah Mertoyuda. Jadi SMA-nya saya sudah di seminari Menengah Mertoyuda, dan waktu itu sudah tertarik pada figur seorang pastor misionaris, dan saya memang mau menjadi pastor waktu itu. Lalu begitu saya masuk ke Mertoyuda, selesai 4 tahun di Mertoyuda, saya mencoba untuk melamar ke Serikat Yesus, tapi tidak diterima. Lalu kembali ke pengalaman awal saya tertarik pada misionaris, maka saya sempat waktu itu bertemu dengan seorang pastor misionaris Safirian, sebenarnya sebelum melamar ke Serikat Yesus. Tapi karena Safirian tidak bekerja di Jawa Tema, maka saya waktu itu ragu-ragu dan lepas kontak sampai akhirnya saya melamar ke Serikat Yesus. Tapi ternyata memang panggilan Tuhan tidak di sana. Saya kembali ke cinta pertama bisa dikatakan begitu, saya pergi ke misionaris Safirian dan diterima. Begitu, akhirnya selesai dengan keputusan itu menjadi frater dari misionaris Safirian, selesai filsafat di Jakarta. Pada tahun 1993 saya dikirim ke Mentawai untuk tahun orientasi pastoral. Nah, di situ saya mengenal situasi di Kuskupan Padang ini, di Pulau Sibirut. Lalu, sudah pengalaman pastoral itu saya melanjutkan teologi di Kentungan, di Yogyakarta, sampai kemudian ditahbiskan diakon oleh Mons. Martinus Situmorang Malum di Paroki Santo Francisco Sisi Padang Baru. Lalu, saya ditugaskan di Mentawai lagi, tapi di sebelah utara, di Skabaluan. Kemudian kembali ke Jogja untuk tahbisan imam. Setelah itu saya ditugaskan langsung untuk studi kitab suci. Empat tahun saya belajar di Roma untuk kitab suci. Lalu, kembali dari sana saya mengajar di Sekolah Tinggi Fisual Tidakarang dengan perater-perater calon misionaris Safirian itu. Lalu, tahun 2006 saya diminta lagi untuk melanjutkan studi itu, sampai selesai doktor. Tapi saya buat di Universitas Gregoriana karena saya tidak melanjutkan studi taksir murni kitab suci, tapi teologi kitab suci. Nah, selesai tahun 2012, saya kembali ke Jakarta untuk mengajar para perater. Tapi, tidak tinggal bersama mereka. Semula saya ditempatkan di Paroki karena saya tidak punya pengalaman pasturan di Paroki. Dua setengah tahun saya tinggal di Paroki Santa Maria de Fatima di Tuasebio di Jakarta. Lalu, sesudah itu karena memang jarak dan kesulitan untuk mengatur waktu perkuliahan dan kesibukan kerasulan di tengah umat, akhirnya saya pindah ke Wisma Safirian di antara para perater untuk menjadi pimpinan rumah sekolah setikat itu. Itu pimpinan para perater. Sampai kemudian datang keputusan ini yang mengubah semua rencana sebelumnya. Sejarah baru. Iya. Bapak Uskup. Pindah ke Uskupan Padang. Begitu kira-kira. Tadi, katanya Bapak Uskup berarti sudah pernah ke Padang ya sebelumnya? Berarti sudah pernah berkarya di Keuskupan Padang sebelumnya? Satu setengah tahun, jadi satu tahun sebagai frater tahun orientasi pastoral, top gitu. Dan setengah tahun sebagai diakon. Berarti memang Mentawai sangat berkesan ya untuk Bapak Uskup? Tentu. Nah, kita lanjutin Bapak Uskup. Kalau saya dengar-dengar katanya Bapak Uskup itu Saferian ketiga yang ditahbiskan di Indonesia ya? Iya. Saferian pribumi. Iya, Saferian pribumi. Dan sekarang menjadi Bapak Uskup kedua Saferian di Padang dan di Indonesia setelah Monsinyur Bergamin. Itu benar Bapak Uskup? Iya, benar. Benar. Gimana itu perasanya Bapak Uskup menjadi Uskup kedua Saferian? Sebenarnya Misionalis Saferian tidak bercita-cita menjadi Uskup. Kami tidak memang menyediakan diri langsung. Karena bekerja untuk membuka paroki dan kemudian mengembangkannya sampai akhirnya siap untuk diserahkan ke Uskup Paroki Reja Loka. Terutama untuk pastor-pastor projonya. Jadi kita tidak berpikirkan menjadi Uskup segitu. Oleh karena itu, Serikat Saferian hanya punya empat Uskup sebenarnya yang sekarang masih hidup. Yang pertama, Uskup Emeritus dari Sierra Leone, pastor Uskup Itali. Lalu yang kedua juga di Sierra Leone, Uskup Orang Itali. Yang ketiga itu dari Spanyol menjadi Uskup di Brazil. Dan yang keempat, saya. Jadi hanya empat orang saja. Maka bagaimana perasaannya? Saya merasa, ya betul-betul bagaimana? Bangga dan tapi juga merasa terlalu besar arunia ini untuk saya. Karena Bapak Pendiri Serikat Nasionalis Saferian juga Uskup. Jadi seperti kita berbagi warisan kegembalaan ini. Bukan hanya saya menjadi seorang misionaris Saferian saja. Tapi diberi bahkan seperti seolah-olah tarisma Monsieur Comforti, Bapak Pendiri kami. Yang juga pembala untuk dua kawanan sering diseratakan begitu. Karena pekawanan yang pertama adalah umat Uskupanya. Kawanan yang kedua adalah misionaris-misionarisnya Saferian. Ternyata kok saya jadi dapat panggilan semacam itu saya tutup-utup. Warisannya turun ke Bapak Uskup. Itu perasaan saya. Terima kasih. Lalu tadi kan Berthi sudah pernah ke Padang sebelumnya. Sebelum Kementerian pasti ke Padang dulu kan Bapak Uskup. Tapi kemarin waktu datang ke Padang lagi nih. Disambut dengan membawa menjadi seorang Uskup. Gimana itu perasanya Bapak Uskup? Disambut oleh umat di bandara. Juga ada di depan rumah kan? Di depan ada sambutannya juga. Perasaannya gimana Bapak Uskup? Campur aduk perasaan saya. Artinya saya sebenarnya tidak berpikir meninggalkan Jakarta dengan cara demikian. Artinya pindah rumah, pindah KTP, pindah tempat tinggal. Karena kami baru saja menyelesaikan kapital provinsi atau rapat bersama untuk menentukan siapa pimpinan. Saya tidak terpilih sebagai pimpinan Saferian. Saya sudah, aduh paling tidak tugas saya bisa fokus di Jakarta. Tidak terpilih juga menjadi Dewan Penasehat. Jadi saya tidak usah rapat-rapat lagi ke Padang. Sudah senang itu. Ternyata terpilih jadi Uskup pindah ke Padang sekalian. Sekalian, langsung. Saya pikir ya kecampur aduk di situ. Tapi sejak 1997 ketika saya tabisan imam dan membuat misaf perdana di Sibirut dan Sikabaluan. Saya memang rindu untuk pergi ke Mentawai. Tidak pernah kesampaian sampai hari ini. Mungkin dengan tugas Uskup yang harus mengunjungi tempat-tempat juga di Mentawai. Saya makanya berterima kasih. Sebentar lagi lah ya. Akan terbayarkan kerinduannya Bapak Uskup. Lalu Bapak Uskup, nantikan tanggal 7 Oktober 2021. Bapak Uskup akan ditahbiskan. Mungkin Bapak Uskup bisa kasih tahu Sobat Kristiani. Moto Bapak Uskup pada saat tahbisan nanti apa Bapak Uskup? Moto itu sudah mulai dipikir ketika saya dipanggil dan diberi tugas dari Bapak Suci Paus Franciscus ini. Maka waktu itu sudah mulai berpikir sampai akhirnya saya memutuskan memilih moto misericordia motus. Yang artinya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Diambil dari kutipan perumpamaan anak yang hilang. Ketika Bapak yang menyambut anak yang hilang itu. Sudah melihat dari jauh. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Merangkul dia, memeluk dia, mencium dia dan memberikan pakaian, sepatu dan cincin menjadi anaknya. Itu yang membuat saya pikir menjadi moto atau menjadi semboyan yang saya harapkan bukan hanya menyemang hati saya. Tapi juga menyemang hati nanti para kembala di Kursus Kupan Padang ini. Untuk menjadi semakin dekat dan betul-betul merasa lebih merasa yang dengan umatnya. Tentu saja supaya umatnya juga menjadi semakin berbelas kasihan kepada yang lain. Ini juga bisa jadi semangat untuk umat juga ya Bapak Uskup terhadap sesamanya. Nah lalu Bapak Uskup, aku dengar-dengar Bapak Uskup juga punya, pasti punya logo sendiri ya yang melambangkan pribadi Bapak Uskup. Mungkin nanti kita akan tampilkan di video logo Bapak Uskup seperti apa. Dan bisa Bapak Uskup jelaskan nih apa maknanya Bapak Uskup. Terima kasih, betul dari moto tadi, Misericordia Motus, lalu saya mulai berpikir apa lambang yang mau saya tampilkan untuk mewakili atau mempresentasikan siapa muskup yang baru gitu. Lalu dari permenungan saya tentang kerahiman yang ditampilkan dari semboyan itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ternyata saya dapat gambar burung pelikan. Yang memang simbol dari penyerahan diri Tuhan Yesus ya. Yang mengorbankan dirinya seperti burung yang memberikan darahnya sendiri untuk anak-anaknya. Itu gambar utamanya. Jadi memang lambang yang sangat kristologis sebetulnya. Dan ditaruh di atas sarangnya itu, saya gambarkan sarangnya menjadi seperti sampan. Sampan karena saya pernah di Mentawai. Dan teman-teman mungkin yang dari Mentawai akan tahu bahwa sampan yang di Mentawai itu juga bentuknya dipakai untuk tempat makan. Jadi abak itu juga seperti lula gitu. Kalau dalam bahasa Mentawai. Nah disitu tempat makan, maka gambarannya langsung muncul seperti Yesus yang memberikan dirinya sebagai roti yang untuk kita. Itu lambang utamanya yang di tengah. Lalu ada dua lambang di atas, di atas perisai itu yang terbagi menjadi tiga bagian. Yang satu kitab suci, karena saya memang bidang minatnya adalah kitab suci. Dan yang ke sampingnya ada gambar kepiting yang membawa salib. Karena saya seorang Saverian berarti mengingatkan kita pada Fransius Saverius yang menemukan salibnya ketika mengalami lombak dan terdampar itu salibnya jatuh. Ditemukan oleh kepiting yang membawa salibnya itu kepada dia. Itu menunjukkan bahwa saya seorang Saverian. Ada bintang di sudut sebelah kiri atas. Itu menunjukkan lambang Bunda Maria sebagai bintang timur setelah Marisk itu yang menjadi pedoman untuk arah sampan di atas hamudera itu. Yang dilambangkan dengan gelombang, dengan tiga gelombang itu. Memang ada satu lambang lagi yang kecil seperti bentuknya seperti cabai atau labu atau itu sebenarnya adalah buah pohon andalas yang khas di Sumatera ini karena itu pulau Sumatera namanya andalas. Saya pilih untuk menunjukkan bahwa ini memang pilihan yang pertama ketika saya terima sebagai panggilan kuskup ini untuk mengembalakan umat di Sumatera. Berarti semoga lambang ini juga bisa dikenal oleh umat kuskupan Padang yang lainnya ya Bapak Kuskup dan tentunya motonya tadi juga bisa menjadi moto kita bersama. Oke Bapak Kuskup, kita sudah selesai nih sesi pertama dan kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Itu saya akan membacakan beberapa fakta menarik tentang Bapak Kuskup yang nantinya akan Bapak Kuskup klarifikasi ini kebenarannya seperti apa di sesi fun fact. Oke Bapak Kuskup, kita akan masuk ke sesi yang kedua, sesi fun fact. Jadi aku akan membacakan beberapa fakta menarik tentang Bapak Kuskup yang pastinya ini akan membuat kita semakin mengenal dan semakin dekat dengan Bapak Kuskup. Lalu nanti setelah aku bacakan Bapak Kuskup boleh memberikan klarifikasi sedikit tentang fakta ini kebenarannya seperti apa. Oke Bapak Kuskup, kita mulai. Fakta yang pertama, katanya saat Bapak Kuskup berada di Italia itu pada masa pemerintahannya Perdana Menteri Berlusconi. Dan Bapak Kuskup Rubi sering diledekin karena namanya Rubi. Gimana tuh ceritanya Bapak Kuskup? Waduh, karena Perdana Menteri Berlusconi itu sangat istimewa ini lepas dari politik dan dia punya sesuatu lah dengan seorang gadis yang namanya Rubi. Jadi Rubi itu kalau di luar negeri ternyata nama perempuan itu seperti di telenovela di Meksiko itu. Jadi karena saya panggilnya Rubi, lalu di Koran Itali itu Rubi itu bunga-bunganya Perdana Menteri Berlusconi. Bunga-bunga rupanya bahasa Itali. Bunga-bunga artinya. Bunga-bunga ini ada juga lah artinya bunga-bunga. Bukan bunga secara harafi ya. Iya, jadi waktu saya perkenalan. Nama saya Rubi mereka teriak semua. Tertawa. Dan jadi Bapak Kuskup sering diledekin karena namanya Rubi. Oke, gitu teman-teman ceritanya. Kita lanjut ke fakta yang kedua nih Bapak Kuskup. Katanya Bapak Kuskup tuh lebih suka dipanggil dengan nama Rubi daripada Fitus. Dan kabarnya ketika menjadi dosen, mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai bagus menyapa Bapak Kuskup dengan nama Rubi. Benar gak ya Bapak Kuskup? Tidak benar. Tidak benar ternyata Sobat Kristiani. Tidak benar karena... Jadi gimana tuh Bapak Kuskup? Tidak benar karena memang orang tidak cari nilai dengan cara mendekati saya dengan begitu. Padahal tadi sebelumnya Rubi itu menjadi bahan ledekan ya. Tapi kenapa Bapak Kuskup lebih suka dipanggil dengan nama Rubi? Karena nama kecil saya, biasa yang manggil nama Rubi itu orang yang memang mengenal. Jadi biar lebih dekat. Dan lebih personal juga. Pastor-pastor Saferian yang kenal saya dari Frater akan panggil Rubi. Satu contoh yang menarik suster Elsa yang bekerja lama di Sibirut. Buster Ali ya. Waktu berjumpa dengan saya begitu bangga dan senang sekali. Tapi tidak bisa panggil Monsignor. Panggilnya Frater Rubi. Karena udah dari dulu kenalnya ya. Gitu teman-teman ternyata gak benar ya. Jangan mencari nilai dengan nama nih. Dengan sebutan namanya. Fitus lebih resmi kan. Kedengaran. Tapi memang itu mengingatkan saya pada karisan misioner yang lebih besar. Oh ini Fitus. Fitus itu ya. Yang memang nama resmi itu. Fitus nama baptis maksudnya. Dik, Fitus nama resminya untuk orang-orang yang belum tahu. Kalau ini untuk orang-orang yang tidak dekat. Jadi waktu saya mengajar, saya terkenal sebagai Fitus atau Pastor Fitus. Kalau di Tuasebio, di paroki saya dipanggil Pastor Rubi. Jadi kalau orang menelpon ke paroki mencari Romo Fitus. Mereka bingung. Gak kenal. Bingung siapa. Oke. Kita lanjut nih Bapak Uskop ke fakta yang ketiga. Katanya Bapak Uskop itu cita-cita masa kecilnya menjadi seorang bruder dan pelukis. Itu benar Bapak Uskop? Iya benar. Oh benar. Waktu saya masuk Saverian, di Saverian belum ada waktu itu panggilan bruder. Lalu ya, saya ikut dalam formasi yang sudah disediakan. Jadi iman. Kalau pelukisnya itu Bapak Uskop? Pelukis masih Pak, sampai sekarang. Sekarang tidak lagi seperti dulu gitu. Kadang-kadang saya masih melukis-lukis untuk sekedar mengisi waktu. Tapi dulu betul. Memang hobi. Betul ya. Berarti itu memang hobi yang disalurkan dulu mungkin menjadi cita-cita. Tapi sekarang sudah menjadi imam. Akhirnya itu hanya menjadi hobi aja ya. Pertama-tama karena menjadi dosen. Lalu akhirnya harus baca buku, menulis dan tidak lagi sempat untuk melukis. Tidak terfokuskan lagi ke melukisnya. Oke, Bapak Uskop. Dan ketika Messi keluar dari Basel menang pindah ke Paris, Bapak Uskop sedih dan bahkan hampir menanis. Benar, Bapak Uskop. Terima kasih.